. Kasus digitan hewan penular rabies APR di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Musa Tenggara Timur meningkat drastis. Berdasarkan data tanggal 16 September 2024, total sebanyak 1.558 kasus digitan HPR pada sejak tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Robertus C. Unvin, Kamis 19 September 2024. Ia menjelaskan, berdasarkan data pada tanggal 13 September 2024 lalu total kasus digitan HPR di Kabupaten TTU sebanyak 1.539 kasus. Sedangkan pada tanggal 16 September 2024, total kasus digitan HPR meningkat menjadi 1.558 kasus. Dengan demikian, kata Robertus, dalam kurun waktu 3 hari saja terjadi 19 kasus digitan HPR di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Selain itu, tercatat sebanyak 37 kasus kontak. Oleh karena itu, total korban HPR sebanyak 1.595 orang. Fenomena rabies di Kabupaten TTU ini telah merenggut nyawa 7 orang. Para korban tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten TTU Robert mengimbau masyarakat di Kabupaten TTU untuk segera melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan sesaat usai diserang hewan penular rabies. Pasalnya, virus rabies sangat berbahaya bagi manusia hingga berakibat kematian. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikat atau mengkandangkan hewan piaraan penular rabies. Pasalnya HPR media paling mungkin dalam penyebaran virus rabies. Apabila terkena gigitan HPR, luka bekas gigitan harus dicuci menggunakan sabun di air mengalir selama 15 menit dan diberikan VR. Dia meminta masyarakat untuk tidak menolak menerima vaksin anti rabies. Pasalnya, vaksin anti rabies bisa mencegah penularan rabies. Rabies, kata Robert, merupakan penyakit yang mematikan. Namun, penyakit ini bisa diantisipasi atau ditekan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian. Rabies bisa dicegah dengan pemberian vaksin anti rabies kepada setiap gigitan HPR. Sehingga tidak ada satu alasan pun untuk masyarakat yang digigit HPR tidak mau untuk divaksin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!